Oke guys, welcome back di Indra Channel bersama saya Indra Mirudin So, hari ini saya kedatangan beberapa part modifikasi Ini salah satunya ada master ramp, EGV, ada windshield juga Lalu disini kita ada lampu sen juga So, kita akan pasang satu-satu ya Yang pertama yang akan kita bahas itu dari windshield-nya dulu So, jadi kurang lebih saya beli windshield yang lagi viral ya Yang lagi musim banyak banget dipakai sama teman-teman sekarang Yaitu tameng depan ataupun windshield yang transparan bentuknya original Seperti apa? Langsung aja kita bahas dari deket Nah, jadi ini dia guys bentuk windshield-nya Dan ini saya beli yang cukup murah ya Kalau nggak salah sih harga 100 ribuan Nah, ini teman-teman bisa cek aja langsung di link-nya di deskripsi Dan ini kita akan langsung coba buka dulu Nah, wah bening banget ya Dan ini ketebalannya yang 4 mili Nah, ini teman-teman Dan nanti saya akan coba langsung pasangkan Di motornya saya Di sana dan nanti kita akan copot dulu windshield yang lamanya Oke, seperti apa cara pemasangannya Simak terus videonya sampai akhir Nah, oke ini dia guys Jadi ini windshield lama saya Kecil ya dan warnanya Smoky Dan ini memang banyak di komplain sama teman-teman Dan juga sama polisi itu bahwa si platomernya nggak kelihatan Dan sekarang langsung aja kita buka satu persatu Jadi kita buka dulu ya Di sini ada baut plus Kita bukanya pakai obeng plus Kita cari dulu obeng plus-nya Oke guys, step pertama Kita buka dulu satu persatu Ini baut plus-nya Ada 4 biji ya Kita buka dulu aja satu persatu Pelan-pelan Aduh Jadi ring-ring sama bautnya udah pada karatan Nanti kita bakal ganti ya Sama yang baru Oke, kita buka dulu satu persatu guys Panjang mengangkat Biar cepat Oke, kita buka dulu baut panjangnya Nah, oke guys Ini dia udah kita copot Windshield yang lama Dan sekarang kita bakal Pakaikan dia Dengan windshield baru Oke, kita Estimasi dulu Kurang lebih Kurang lebih penampakannya kayak gini Wih, cakep ya Oke, nanti kita lihat langsung Cara pemasangannya Nah, oke Ini sekarang kita udah siapin 4 buah baut Ini baut kecil-kecil Baut 6 Dan ini kita siapin juga ring-ringnya Ini yang karat-karat Kita nggak pakai Yang bekas yang dulunya Nanti plat nomor kita posisikan Tetap berada di belakang Dari si windshield-nya ini So, langsung aja Sekarang akan kita pasang Nah, ini nanti kita tetap pasang Disini ya Dan si windshield-nya itu Kita akan tetap taruh Di depannya Aduh, kotor, Cak Supaya nggak kotor Nanti pas dipasang Ini pertama kita pasang dulu Baut Atasnya Jadi ring-nya cukup satu ya Yang depannya doang Oke Nah, kalau udah kayak gini Ini posisinya jangan terlalu nekuk ya Kita sesuaiin dengan posisi si visor-nya ini Agak dibikin lurus sedikit Biar neken Supaya nanti tujuannya Si plat nomor-nya ini nggak berisik Oke, cakep Nah, ini dia guys Jadi kurang lebih nanti kayak gini Jangan lupa Kanan-kirinya disamain ya Supaya presisi Nah, kalau udah kayak gini Kita tinggal pasang Baut bagian atasnya Nanti dengan sendirinya Si plat nomor Dia akan kenceng ya Karena ketekan Kalau kita ngencengin Baut bagian atasnya Nah, ini kita tinggal Kencengin aja guys Pakai obang Oke, kita kencengin dulu Satu persatu Nah, jangan lupa teman-teman Si bagian moncong tengah ini Dia harus lurus dengan tengah-tengah lampu Supaya Dia presisi lurus gitu ya Nah, kalau udah kayak gini Dia udah lurus Sejalur Baru kita kencengin Kita kencengin aja Sampai dirasa bener-bener kenceng ya Jangan terlalu kenceng juga Karena takutnya apa Nanti dia pecah Nah, beres guys Udah jadi Kita tinggal lap sedikit Oke Cakep memang Oke Nah, jadi ini guys Kurang lebihnya Penampakan New NMAX Kalau pakai visor Atau windshield yang bening Dan ini sekarang Plat nomornya Udah langsung kelihatan ya Jadi gak bakal Diomelin lagi sama polisi Tuh, kalau kita lagi jalan So, oke Thank you guys Yang udah lihat sampai akhir Jangan lupa di like, comment, share Dan juga di subscribe Untuk intro channel Dan saksikan terus Update-update video selanjutnya Di intro channel Shuuu 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 Shuuu